Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Bulan Ramadan tidak menjadi penghalang bagi pemerintah untuk melanjutkan program vaksinasi dalam mencegah penyebaran COVID-19. Namun berdasarkan patua MUI, penyuntikan vaksin ketubuh tidak akan membatalkan puasa umat muslim. Untuk mempercepat penanggulangan COVID-19, pemerintah menargetkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 menjangkau 181,5 juta orang atau 70% dari penduduk Indonesia di tahun 2021. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah terus melakukan vaksinasi meski tengah dalam bulan Ramadan. Mengacu pada patua Majelis Ulama Indonesia No. 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi saat berpuasa, hukumnya boleh dilakukan dan tidak membatalkan puasa. Hal tersebut didasari dari beberapa kajian dari rujukan dalil yang diambil MUI. Melalui fatwa tersebut, MUI menetapkan vaksinasi dengan injeksi intramuskular atau injeksi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot, tidak membatalkan puasa umat Islam, terutama selama kegiatan tersebut tidak menimbulkan bahaya. Itu maka Majelis Ulama Indonesia Pusat memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Yang pertama, pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 pada saat bulan Ramadan untuk mencegah penularan wabah COVID-19 dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa. Yang kedua, pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap umat Islam pada malam hari bulan Ramadan jika persis vaksinasi pada siang hari saat berpuasa dikhawatirkan menyebabkan adanya akibat lemahnya kondisi fisik. Yang ketiga, umat Islam wajib berpartisipasi dalam penggunaan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19. Di bulan Ramadan, umat Islam yang akan divaksin harus memperhatikan istirahat yang cukup dan sahur dengan makan makanan bergiji seimbang, sehingga pada saat divaksin dalam keadaan berpuasa, kondisi fisik dapat terjaga. Mohd Aryadi, Tipita Balom, melaporkan.